Mahasiswi Universitas Swasta di Kota Bengkulu bernama Reni, warga perumahan Bumi Persada Indah, Kelurahan Sumberjaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Senin malam lalu jadi korban kehilangan. Sepeda motor dengan nomor polisi BD6182IG miliknya, Raib digasak pencuri. Diceritakan korban di keniamannya, peristiwa bermula saat korban bersama temannya baru pulang nonton bioskop. Kemudian kekosan temannya di Jalan Sumatera 6, Kelurahan Suka Merindu. Lantaran keduanya bermaksud pergi ke pantai untuk menikmati suasana sejak. Namun, diat itu batal karena harus mengerjakan tugas kuliah dan korban berencana pulang kekosannya sehabis maghrib. Saat akan pulang itulah sepeda motor yang semula berada di teras kosan temannya itu diketahui sudah tidak ada lagi. Itu sore kejadiannya itu saya pulang dari nonton bioskop, terus mau ke teman, ke rumah teman, ke kosan teman kan. Rencananya itu mau pergi nyore di pantai, nyamset gitu kan. Terus nggak jadi, jadi karena mau bikin tugas. Mau bikin tugas, rencananya itu abis maghrib mau pulang, kalian selesaiin maghrib mau pulang ke rumah. Pas selesai maghrib itu motornya dicari, saya keluar. Ditambahkan korban, saat pencurian itu terjadi, juga terdapat sepeda motor lain yang juga hendak digasak pelaku. Namun gagal meski pelaku sudah merusak kunci kontak sepeda motor itu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 22 juta rupiah. Dan kejadian tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Adrian Eby Yusuf, RBTV, melaporkan.